Halo ketemu lagi dengan saya Berlisianipar di tutorial CorelDraw kali ini saya pengen ada orderan dari LDII jadi saya belum punya logonya sambil sambil gambar sambil bikin tutorial ini CorelDraw saya pakai CorelDraw X6 yang mau buat file baru bisa ada disini file new atau ini ini format sebelum kita bikin dokumen baru yang disini ukuran-ukurannya saya biasanya ukuran A3 ada A3 apa ya terkandung printernya juga sih beda-beda sih ada A3 yang A3 plus ada A3 biasa macam-macam-macam biasanya di tempat saya biasanya nge-print yang print-print besar ukurannya segini tapi nggak mesti juga ada printernya juga tidak cuman satu jadi nanti biarlah yang edit yang edit di tempat jadi printingnya oke settingannya CMYK karena untuk dicetak di print bukan di screen monitor kalau di untuk screen monitor di web pakai RGB nge-nya 300dpi dan cukup oke ini kemudian saya dikasih file dalam bentuk print-printan kalau kalau logo yang kayak LDII itu kan banyak ya maksudnya di internet ada banyak biasanya saya enggak perlu nge-can atau kadang enggak perlu yang order enggak perlu ngasih contoh gambar asal di internet ada saya bisa download dan langsung di setting dari situ tapi ini orangnya bahwa ini bawa kelimp-limp-limp-limp gambar jadi sekalian aja kita kejar latihan nge-can nah sini sekarang waktu ini acquire image acquire ini dulu di corelX apa ya dulu dulu settingannya gampang sekarang agak beda ini ada tuan ada tuan tapi ini sama aja sebenernya require require review nya cuma kalau dari dalam eh enak kalau tidak masuk cuma kalau dari dalam mana dalam coral itu agak agak susah banyakannya tidak bisa di resize dulu sebelum saya apa dulu berubahnya Windows kayaknya dulu oke saya cancel biasanya pakai pakai Photoshop Photoshop oke Photoshop ini Photoshop Photoshop saya import iya ini ini Photoshop folder sentangnya saya hilangkan open require ini Photoshop karena mau saya edit ini folder nya kita atur lagi sebentar h kerjaankan sorry file eh sorry file import via support ini ini saya akan kesini settingan logo oke oke saya custom custom itu ini nah ini saya custom nya disini resolusi resolusi tinggi 600 biar kelihatan jelas kalau di print tidak perlu 600 ya kalau ini biar kalau di zoom tidak pecah aja oke kemudian saya preview dulu setelah di preview nanti bisa di pilih yang mau di scan yang mana kalau di Photoshop enak ini bisa di resize bisa di ini foto ada yang order apa ini sudah keluar nombor nya yang ini aja nombor nya nah sudah keluar gini aja bisa langsung dipakai nanti di di diqu angel di 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 kiri, kanan, kiri kira-kira sudah ya oke, ini sudah di drop saya save as karena ini formatnya bmp kalau bm kalau dimasukkan ke qurl tidak tahu kenapa tidak bisa save-nya ke save-nya ke informatnya jip jip nanti di di qurl bisa langsung di import tidak perlu di import karena gampang bisa langsung di drop, ini saya tutup oke ini setelan logo ini yang kita scan kalau di qurl tidak perlu pakai menu import kalau di ilustrator saya dengar harus agak ribet ini kita drag ke sini ldii sudah oke jadi kita memulai dari file ini kalau dilihat dari sini saya biasanya apa mulai dari yang paling luar atau yang paling belakang kalau ini tumpuan-tumpuan objeknya kalau dari sini saya pikir bisa mulai dari yang limanya ini atau dari lingkarannya ini kita pakai lingkarannya saja ya yang bisa di center kita kira centernya di sini saya pencet ctrl sambil shift untuk membuat lingkaran penuh dari titik acuan di tengah jadi saya kurunkan sedikit di zoom biar pas oke kira-kira begitu kalau sudah ini kalau sudah ini saya mau bikin lingkaran dalamnya tinggal di ini kontrolnya ini di kecilkan sambil pencet shift kecilnya ke segala arah kan saya kopikan kesini dengan klik kanan kemudian dilepas oke saya besarkan sedikit sambil tetap pencet shift ya supaya ke segala arah oke kalau ini sudah saya mau bikin segi 5 nya ini segi 5 ini bentuknya kan gini tapi kita bisa bikin dengan segi 5 biasa ini 5 ya 5 itu segi 5 kalau ini bisa kita turunkan segi 3 segi 4 sampai terus lah segi berapa pun bisa nah kita mulai dari snap dari tengah center kemudian kita besarkan oke oke supaya besarnya sini saya bisa pasarkan eh mene em 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 ini oke 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 kita bisa atur nanti besarnya kemudian untuk mengedit menjadi kurva kurva begini saya pakai ini shape tool shape tool kemudian langsung kita select semuanya ini ada node disini satu di tengah ini bukan ada nah ini di tengah ada kemudian untuk pocok setiap sudut dan setiap tengah ini kalau ini kita pakai apa namanya pakai polygon tool ini ini node nya mesti di tengah ini ada oke di select semua kemudian jadi kita jadikan ke curve comfort to curve oke comfort to curve nah ini menariknya begini kalau ini kita naikkan ya saya naikkan dengan tombol panas di keyboard oke lihat ya nah ini naik turun ini tiap sudut ikut eh tiap node yang yang di setiap sini akan ikut naik turun begitu juga dengan yang di di sudut ini kalau ini saya semua sudut jadi ikut jadi ini otomatis menjadi bentuk yang sama setiap setiap sudutnya oke karena kita butuhnya membuat begini ini bisa saya tarik ke supaya masuk ke sana kan ini saya drag sambil pencet control supaya posisinya apa tidak geser-geser tempel di kuadran kemudian kemudian yang sudutnya saya sudah pas nah sekarang kita bentuk langgungannya ini nah ini yang tidak bisa yang harus sedikit karena kalau kita ini kita bentuk begini yang sebelah sini tidak ikut tapi yang sebelah sini ikut jadi kalau lihat dari ini saya tebalkan dulu ya biar kelihatan nah gitu oke lihat ya kalau ini saya gerakan semuanya ikut gerak di sisi yang sampe kot gerak nah gitu nah untuk supaya ini kira apa ini sudutnya kan harus nyimbang kalau tidak kan bisa tidak sempurna saya pakai ini nah garis bandu saja ini ini kalau tadi kita nah itu kan tidak panas ini saya kasih ini kemudian kiri kanannya jadi kira-kiranya sama nanti oke saya bikin salah satu sudutnya salah satu bentuknya saya menarik sesuai dengan yang digambar kemudian yang satunya oke ini shortcut-nya shift tool saya custom ke F10 jadi bisa kira-kira bagi ini nah yang sebelah ini tinggal dikira-kira dia sama oke jadi yang ini bisa di taruh di sini jadi bentuknya kurang lebih sama kan sekarang kita membuat ujungnya karena ujungnya lengkungnya juga gini ya kita pakai yang atas sekarang karena yang kalau yang dari sini ini kan kita agak susah membuat kiri kanannya sama kalau yang dari atas tadi yang dari bawah juga sama apa gampang sekarang yang ujungnya yang dari atas saya klik saya F10 shape tool kemudian saya bentuk oke bikin garis bantuk barum bentuknya agak moganya perlu di edit di sana supaya manis bentuknya selera saja ada yang asal bentuknya sudah begitu sudah bagus kalau saya saya puas saya puas kalau kalau penganggan itu puas jadi saya sebisa mungkin menetapkan standar yang tinggi untuk kualitas produk dan layanan oke begitu ya sudah cakep ini jika saya tebalkan biar kelihatan tidak ada lancipnya di sini nanti kita agar kita geser atau sekali kalau pas di cetak di agar kita turunkan kita turunkan saja ini kalau geser kalau panah naik turun misalnya segini kalau saya pencet shift ada settingannya di custom jadi dua kali kalau saya pencet control jadi sepersekian kalinya ada di pengaturan custom tempatnya terus dari option kita bisa ke customization option dokumen apa ya ini yang lalu ada snap 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 dotx ini yang sudut-sudutnya snap to object juga bisa snap to note snap to midpoint quadrant jadi kalau dekat dengan titik itu kita otomatis nempel kita dari sini ke customization ini customization nya macam-macam ini untuk ngatur-ngatur apa namanya shortcut macam-macam yang itu mana ukuran-ukurannya ya display edit snap text to pop image ah kemana gak ketemu sudah lama gak saya edit paling edit begini cuma sekali waktu install corel kalau dari luar disini lihat tiap geser satu kali panas setengah 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 mili kalau kalau pakai shift jadi satu mili kalau pakai control jadi 0,1 kayaknya oke 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 ini ini sudah kemudian kita mau bikin merah putih akhirnya bisa bisa nanti aja lah karena ini cuma simple ya cuma dibelah dua ini karena sudah tidak pakai karena saya delete ya oke nah sekarang kita akan bikin pohon peringin ya pohon peringin ini lepas ya tapi saya lebih gampang saya bikin simetris saja kirikan jadi kita tidak perlu bikin semuanya pakai poling line kemudian saya dari tengah saja ini cuma untuk ini tidak harus dari ini tapi ini gampang tengah saya pakai kuadran kemudian saya pencet shift untuk mencet terus terus kemudian saya titik ini kemudian setiap titik setiap titik dimana harus sudut atau berbelok mungkin nanti bisa kita tambahin lagi atau dikurangi tersebar oke ini terakhir menutup ke awal kemudian dengan shift tool kita edit lagi ini naikkan aja oke ini ada ini begini nanti bisa di edit atau bisa langsung di delete di select terus langsung pencet delete oke nah untuk membuat menjadi kurva bisa ini di select semuanya kemudian di convert to curve convert to curve kemudian sudah di curve semua bisa kita edit kita edit atau bisa dengan ini ya tinggal lebih simple ya tinggal di tarik aja garisnya bisa ya sampai kursornya berubah menjadi itu kurva itu lalu pakai ini smooth bisa mencet C atau pakai ini smooth smooth node ini jadi bukan sudut yang rajam kemudian ini sama jika saya smooth jika saya smooth oke ini saya smooth ini saya smooth juga oke ini saya menaikan kita kira ini tergantung tergantung rasa selera seni gitu oke ini juga separuh sudah kita bikin kita bisa langsung sana atau barang sama ini juga tambang oke sekali kalian ya kita pakai polyline lagi untuk bikin gambar buku ini ini kan sudah menaikan jadi gampang kita bikin aja dari sini ke sana ke sana ke tengah lagi kemudian balik ke awal oke kemudian saya pakai dengan poly shift tool tadi F10 shortcut saya F10 ya aslinya bukan itu ini saya kita mengedit yang ini oh ini belum kita mengedit yang ini kita pilih yang depannya ini kurvanya selalu searah secara biasa oke ini tiba menjadi kurva kita lengkungkan ini terlalu lengkung kalau menurut saya kalau seperti begitu kita lengkungkan sudah tidak kurang manis tentunya lumayan begini kalau sudah kita kembali ke polyline tool ini sebenarnya ini kan gambar quran ini jadi ini harusnya kandengnya kesini oke ini ini oke nah ini bisa kita tutup disini kemudian karena ini namanya apa hmm ini ini harusnya bentuknya begini biar biar langsung ini hilang ini karena bentuknya begini oke kita mau bikin bentuknya ini lengkung kesini tapi ini karena ada lengkung nya jadi ngepaskannya susah kalau ini garis lurus tinggal kita tarik disini kemudian polyline kesini sudah sama nah dengan cara ini kita selek yang bidang awalnya dulu kemudian bidang targetnya ditrim nah trim trim itu dipotong dipotong sisanya dibuang disisakan oke ini bentuknya yang tadi ditrim jadi begini oke mungkin kita mau lengkungkan yang bagian bawahnya ini eh oh ini tadi balik ini karena ditrim tadi untuk faktor jadi balik oke oke yang ini saya lontongan kesana kemudian saya bikin garis-garis ini oke kemudian saya lengkungkan oke kemudian saya lengkungkan begini oke ini saya shift shift copy kesana oke nah ini kan 1,2,3,4,5 tapi ukurannya besar kalau ini ukurannya sama tinggal di copy-copy aja supaya ini ukurannya manis saya pakai fitur blend jadi blend itu bentuk 1,2,2,3 oke ini 3 kemudian apply jadi dia dari dari bentuk yang ini ke bentuk yang ini kita kita blend ini bentuknya bisa beda ini nanti nanti beda apa bisa kayak transformer kayak transformer oke ini agak kurang manis saya suka yang manis manis ini tinggal yang bawah oh ini garis-garis biasa ya ya langsung bikin aja manis biar lurus ya ini saya pencet control control kita terus controlnya kembali ke tengah kemudian kembali ke titik awal langsung tutup dia dia untuk bentuk yang ini sama nah dari sini ke sana nah sama kita bisa nanti bisa di-trim lagi nah kalau lurus-lurus ini kan gampang ikutinnya yang susah itu kan yang ini lengkung oke sama select bidang bidang awalnya kemudian bidang target kemudian diterima ya jadi sudah jadi yang tengah kemudian separohnya sudah jadi tinggal kita copy kita select kemudian di sana sambil pencet control supaya skalanya sama klik kanan lepas ya nah karena ini jadi bidang 1 jadi saya select saya select juga mungkin saya weld jadikan 1 oke nah kan jadi 1 bidang kemudian juga dengan yang ini dengan yang ini kita weld kemudian ini dengan ini di weld juga oke sudah jadi 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 tulisan ini lembaga dakwah islam indonesia oke kita pakai text tool oke kita bisa langsung nulis di path oke itu apa kursornya sudah berubah oke lembaga dakwah islam indonesia sudah jadi langsung ke dari habis text tool ke width tool di shortcut saya F9 custom itu bisa langsung kita kecilkan saya build ini tulisannya biar lebih tebal oke nah itu tengah itu keluar merah-merahnya itu kemudian tingginya atas bawah saya samakan kira-kira aja oke sudah lembaga dakwah islam indonesia kurang mepet nah kurang mepet pakai ini siap itu lagi atau efektor dulu kalau di tempat saya saya pepetkan kesana sudah mepet saya kuruskan dengan cara menarik ini kontrol yang disamping ini oke kebanyakan udah kemudian kemudian bintang 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 sama ada udah toolnya start start tool dari tengahnya kemudian pencet control shift supaya bentuknya sama dan segala arah kemudian dari sini saya copy sambil pencet shift supaya letaknya tidak tidak turun walaupun saya mau saya naik turun ke sini oke klik kanan lepas untuk meng-copy udah kasih tulisan eh kasih warna hitam copy saya hilangkan dengan klik kanan disini ya ditutup dulu udah tinggal tulisan ldii ini kuruskan pake apa text dulu di perbayang ini ldii ldii tool f9 supaya meng-copy kesana tidak perlu ditarik begini tidak perlu ditarik begini kemarin lihat di ada di youtube ada yang begini susah ribet oke dikali ini aja mirrornya horizontal kemudian vertical vertical dulu baru horizontal vertical langsung ke atas karena dia balik begini oke ini saya kecilkan dulu ini hurufnya berbeda ya ada huruf kakinya disini oke georgian 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 ini merah putihnya ini tinggal kita bikin kotaan dengan snap ke kuadren ini ini sudah pasti di tengah lingkaran itu ini karena tadi lingkarannya kita bikin jadi path disini ini tulisannya kita convert aja ke curve klik sekali kemudian klik dua kali klik sekali lagi untuk menselek hanya tulisan ini kemudian saya pilih ctrl key ctrl key untuk convert menjadi curve atau klik kanan ini ya ldi yang ini juga untuk ini di selek sekali lagi untuk tulisannya saja klik kanan convert to curve sudah lingkarannya sudah bisa kita selek sendiri kemudian saya shift klik ini untuk selek yang kotaknya ini kemudian intersect kita potongkan kalau sudah dipotongkan itu sudah ada kita delete oke yang ini bisa kita bikin jadi merah karena dia ini ya kelarusan bidang baru dia akan ada di paling depan kita turunkan dengan ctrl page down ctrl page down oke disitu oke yang ini yang ini putih oh tapi ini di depannya merah kita turunkan oke turunkan saja kemudian kita bikin garis ini khusus untuk nutup ini untuk merapikan ini ini yang lingkarannya putih jadi saya copy ctrl c kemudian ctrl v dia bentuk bidang baru disini tapi saya kosongkan warna jadi yang bidang baru yang cuma outline saja sudah ini kasih warna hijau tadi ya hijau yang ini putih ini silu putih ini silu putih sudah ini saya geser ya gambar aslinya kemudian disini kita kasih kuning tuh ini hilang kan nah dia paling bawahnya ini kuning ini langsung saya taruh di paling bawah dengan ctrl n nah dia langsung ke paling bawah sudah jadi ini saya bisa bisa ditebalkan garisnya custom saya F12 tapi anda bisa di sini ada outline kan karena di tengah saya lebih agak tipis ini juga terontok F12 oh ini yang ikut kalau ada ada beberapa bidang yang numpuk numpuk ini ya ini kan ada beberapa bidang ini kalau saya klik ini belum tentu ini ini yang saya maksudkan saya inginkan untuk di klik nah caranya milih yang kita apa inginkan pakai alt klik aja lagi ini kan nah ini kan beda-beda ini saya klik ya nah ini kan beda-beda jadi dengan tombol A kita milih milih bidang yang berbeda-beda di tempat yang sama nah kita mau ini yang 0,5 ini kita bikin jadi 0,25 oke sudah ya sudah jadi 36 menit 36 menit sudah termasuk ngobrol macam-macam kalau kalau cuma gambar sendiri saya pikir 15 menit sudah cukup 10-15 sudah cukup sekali dulu saya belajar begini nonton di tempat settingan orang apa itu komputeran itu pinter banget pakai shortcut semua kiri tangan kiri shortcut di keyboard tangan karen dengan mouse cepat banget dah 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 dulu saya mulai belajar waktu masih simpah kalau masalah oke gambarnya sudah selesai kita save 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 kasih nama ldi logo oke save selesai sampai jumpa di video tutorial berikutnya kalau ada yang mau ditanyakan silahkan di kolom komentar atau tanya di facebook saya di facebook.com slash balance oke terima kasih semoga bermanfaat sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih